Dengan selamat pagi tadi selepas menempuh perjalanan selama lebih 19 jam dari New York sekaligus mencatat sejarah dalam sektor penerbangan komersil. Kantas Islands memecahkan rekor dengan penerbangan rute London ke Sydney. Penerbangan ini merupakan yang terpanjang dengan memakan waktu selama 9 jam dengan jarak tempuh 17.800 km atau sekitar 11.060 mil. Penerbangan yang menghabiskan 100 metrik ton bahan bakarjet ini juga melewati bukan hanya satu, melainkan dua matahari terbit yang terpisah. Maskapai penerbangan Australia, Kantas pada Jumat 15 November menyelesaikan penerbangan dengan tujuan utama untuk uji coba ini membawa sekitar 50 orang dari London ke Sydney tanpa henti dan mencatat rekor dunia sekaligus dalam prosesnya. Penerbangan yang menggunakan Boeing 787-9 Dreamliner baru menjadi penerbangan maskapai komersial terpanjang baik dalam hal jarak maupun durasi. Waktunya di udara 19 jam 19 menit melampaui rekor yang ditetapkan tahun lalu oleh Singapore Airlines dengan rute New York ke Singapura. Seminggu sebelumnya, Kantas juga melakukan uji coba penerbangan dengan rute New York menuju Sydney. Kedua uji coba tersebut merupakan bagian dari proyek Sunrise sebelumnya nantinya kedua rute tersebut akan dibuka untuk umum pada tahun 2022 mendatang. Pencapaian ini dapat membantu mengantarkan siapapun dalam sebuah penerbangan jarak jauh ultra yang akan berlangsung menghubungkan Sydney dengan tujuan ke seluruh Eropa dan Amerika. Selama penerbangan ini, pilot mengenakan monitor gelombang otak dan melakukan tes urin pada minggu-minggu sebelumnya dan sesudah penerbangan untuk melacak tingkat melatonin atau hormon yang mengontrol siklus tidur. Pendaratan pesawat di Sydney dijadwalkan berkepatan dengan malam ulang tahun Kantas yang ke-99 dan ratusan karyawan ternyata menyambutnya di perayaan yang diselenggarakan secara khusus. CEO Joy C. mengatakan perihal keputusan apakah akan melanjutkan penerbangan dengan Sunrise akan dilakukan lagi pada akhir tahun. Ia mengatakan bahwa itu akan tergantung pada regulator dan mendapatkan pesawat yang tepat. Saat ini, Boeing 777X9 dan Airbus A350-1000 keduanya dalam pertimbangan.